Intro Timnas Indonesia sukses meraih satu tiket untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan mereka akan semakin dekat dengan peluang untuk lebih banyak mendapat perhatian dunia Sebab, setelah kelolosan mereka ke babak kualifikasi ketiga saja banyak sekali komentar dari orang-orang di beberapa negara yang turut mengapresiasi kesuksesan Indonesia itu Apalagi, status Timnas Indonesia di babak ketiga ini sebagai tim dengan ranking FIFA di luar 100 besar Tentu saja ini adalah sebuah prestasi yang sangat membanggakan Selain itu, mereka juga sukses menjadi satu-satunya tim asal Asia Tenggara yang memastikan lolos ke babak ketiga ini Seperti inilah komentar dunia untuk kesuksesan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Kesuksesan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia menunjukkan kekuatan, ketekunan, dan dedikasi Prestasi ini patut membuat seluruh masyarakat Indonesia bangga dan terinspirasi Bagus Menarik Baik untuk mereka Selamat Ini dia para pemenang Belum kita punya putaran tiga dan putaran empat tersisa berhubung peluangnya kecil untuk lolos di jalur babak tiga Saya berharap Indonesia bisa lolos di jalur babak empat Hati saya ingin mereka lolos ke piala dunia Tapi otak saya tahu meskipun mereka lolos ke babak empat Lawan mereka mungkin adalah Jepang, Korea, Australia, Arab Saudi, Iran yang merupakan pemain tetap piala dunia Dan mungkin Uzbekistan yang sangat bagus akhir-akhir ini, Irak dan Qatar Indonesia akan ke piala dunia, tapi Al-Zazair tidak Banyak pemain yang lahir di Eropa dan keturunan Indonesia Namun pemain Indonesia yang bermain di team senior pun tampak jauh lebih baik Dibandingkan generasi berikutnya Tim U20 mereka baru saja dihancurkan dengan 0 poin dan selisih gol minus 10 dalam tiga pertandingan untuk bermain dua kali lagi di Toulon Cup Semoga babak kualifikasi ketiga ini menjadi babak final Indonesia lolos ke piala dunia 2026 Indonesia bermain bagus di piala Asia Lalu akan tersingkir di babak berikutnya, itu normal, negara menengah Kualitas Rido berada pada performa terbaiknya, perlu tantangan selanjutnya, kedisiplinan adalah kuncinya Sudah saatnya negara berpenduduk 275 juta jiwa itu sukses Itu pasar sepak bola yang besar, kawan Bagus untuk mereka Forza Indonesia Selamat tinggal, 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 sel